Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini aku akan membuat tas berukuran sedang yang bisa diisi dengan buku tulis, dompet, hp, powerbank dan juga bisa digunakan untuk berbelanja Sangat mudah dan cepat untuk membuatnya Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Aku gunakan benang dari politik Onitsuga Hooknya 6 per 0 dari tulip Buat slipknot Lalu buat chain dengan kelipatan 8 Buat dulu 8 chain ditambah 8 Tambah 8 sampai mendapat panjang yang diinginkan Punyaku ini aku buat sampai 40 chain Tambahkan 1 chain untuk awalannya Lalu masuk ke 40 chain atau stitch yang sudah kita buat tadi Dan buat 40 single crochet Terima kasih telah menonton! Sampai di ujung buat 1 chain dan dibalik Baris yang kedua buat lagi 40 single crochet Terima kasih telah menonton! Baris ketiga buat 1 chain dan dibalik Lalu buat 40 single crochet lagi Lanjutkan sampai di ujung Dan kerjakan 40 single crochet bolak-balik Seperti yang sudah kita buat ini tadi Sampai mendapat 8 baris Ini kita baru sampai baris ketiga Lanjutkan sampai baris ke 8 Punyaku ini sudah aku kerjakan sampai 8 baris ya Lalu beri penanda di ujung yang berlawanan dengan akhirannya Pasang di ujung sebelah sini Dan sekarang kita akan membuat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai di penanda Masuk ke lubang barisnya Buat 7 single crochet Kalau di bagian sudut siku-siku Diisi dengan 2 single crochet di dalam 1 lubang Atau single crochet increase Atau single crochet INC Lalu masuk ke stitchnya ini ya Buat 38 single crochet Sampai di sudut siku-siku lagi Buat single crochet INC Lanjut masuk ke lubang baris Buat 7 single crochet Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch Ini sudah selesai untuk bagian alasnya Panjangnya 23 cm Dan lebarnya 5 cm Sekarang kita akan lanjut membuat bagian fondasi Buat 1 chain Lalu masuk di bagian back loop Atau loop bagian belakang Masing-masing back loopnya diisi dengan single crochet Kalau dihitung punyaku ini jumlahnya 96 single crochet Atau 96 stitch Lalu satukan dengan slip stitch Fondasi yang kedua Buat 1 chain Lalu buat 1 single crochet Di setiap stitchnya Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch Sekarang kita mulai membuat baris motif yang pertama Buat awalan 4 chain Lewati 1 stitch Masuk stitch berikutnya Buat 5 double crochet Buat 1 chain Buat 1 chain Lewati 1 stitch di bawah Masuk ke stitch berikutnya Buat 1 double crochet Dan 1 chain Ulangi lagi Lewati 1 stitch Masuk stitch berikutnya Buat 5 double crochet Lalu 1 chain Lalu 1 chain Lewati 1 stitch Buat 1 double crochet Dan 1 chain Seperti ini ya Untuk pola motifnya Baris 1, 2, dan 3 Nanti sama Untuk pengerjaannya Untuk menyatukannya Hitung dari bawah Hitung dari bawah chain Hitung dari bawah chain ketiga Lalu gabungkan dengan slip stitch Baris kedua Polanya sama Buat awalan 4 chain Lewati 1 stitch Lalu buat 5 double crochet 1 double crochet Dan 1 chain Dan buat 1 chain Lewati 1 stitch di bawah Lalu buat 1 double crochet Dan 1 chain Ulangi membuat pola motifnya Ini 1 putaran Setelah selesai Hitung dari bawah chain ketiga Lalu gabungkan dengan slip stitch Baris motif ketiga Caranya juga sama Tinggal mengulang pola motif Baris 1 dan baris 2 Setelah selesai Hitung dari bawah chain ketiga Dan buat slip stitch Baris motif keempat Awalan 4 chain Lewati 1 stitch Lalu buat 1 double crochet Dan 1 chain Lewati 1 stitch Buat 1 double crochet Dan 1 chain Ulangi lagi Lewati 1 stitch Buat 1 double crochet Dan 1 chain Selesaikan 1 putaran D Judith Super 0 Dyen N Dyen Selesaikan 1 Berask arrow Desus Hilato Level Em勢 constantly Support Termin Yang Sin Selesaikan Dyen setelah selesai hitung dari bawah chain ketiga dan gabungkan dengan slip stitch untuk pola motif baris berikutnya kita tinggal mengulang cara yang sama seperti baris 1, 2, 3, dan 4 diulang-ulang sampai mendapat tinggi yang diinginkan kunyaku ini sudah aku buat sampai baris ke-19 hasilnya seperti ini lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya sekarang kita buat pola talinya sisakan benang agak panjang lalu buat slip knot dan 6 chain lewati 3 stitch dari ujung lalu buat 3 double crochet di 3 stitch berikutnya baris kedua buat 2 chain dan dibalik masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet dan buat 2 double crochet di 2 stitch berikutnya baris ketiga juga sama awalan 2 chain dan dibalik buat 1 double crochet di stitch yang sama dan 2 double crochet di 2 stitch berikutnya lanjutkan membuat pola seperti baris kedua dan ketiga kerjakan bolak-balik sampai mendapat panjang yang diinginkan punyaku ini aku buat sampai 29 baris sisakan benang agak panjang lalu putus benangnya dengan korek buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama seperti yang sudah kita buat ini tadi lalu gabungkan bagian tali ke bagian tas rajutannya seperti di video ini selamat menikmati untuk tali serutnya aku buat dengan cara slip knot dan 120 chain atau bisa kalian buat sesuai yang diinginkan untuk panjangnya dan cara pasangnya seperti ini dan sekarang tes rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati